Banyak hari yang lalu, tim musim mengabarkan kalau mereka mendapatkan hak siar anime Yusha Gashinda. Jadi, aku kepon dikit lah, biar kita semua tahu anime apa sih Yusha Gashinda itu. Check it out! Untuk tayangnya, direncanakan seperang 2023, sebentar lagi coy, diproduksi oleh leaden film dari manga yang sudah tamat yang berjudul Sama, mungkin animenya tak akan memiliki sesen berkepanjangan. Kecuali kalau skuelenya jadi anime juga lain cerita. Ceritanya bang, ya, hampir aja ketab komunitas musik Indonesia. Di sana sudah dijabarin panjang lebar soal sinopsis. Kalau masih malas baca, aku singkatin poin utamanya saja, biar kita tahu the story-nya. Kan ada pahlawan bernama Sion Brady Arts, maunya ke gerbang neraka tempat iblis keluar masuk bumi yang melemah. Di perjalanan, masuk lubang jebakan galian Tokashkot. Eh, malah Maudar gak bernyawa. Berarti, gerbangnya gak bisa kesengel dong. Si ahli nujung, atau kita sebut saja necromancer, Andrea Hinesworth memiliki sebuah soplisi. Jiwa Tauka dipaksa masuk ke dalam tubuh pahlawan. Kemudian, dia diseret ke gerbang neraka biar bisa menyegelnya. Misternya, kenehiduit. Mengingat jiwanya bukan pahlawan, tapi tubuhnya pahlawan. Aku ragu sih. Ya, animenya disutradarai oleh Rion Kujousan yang pernah menyutradarai anime Sekai de Ichiban Syokunaritai. Memiliki genre Echi di dalamnya. Harap diperhatikan ketika bulan puasa ya. Untuk PV-nya sendiri aku lihat. Komedi Echi termasuk hal dominan di dalamnya. Jadi, apakah anime ini akan kalian tonton ke depan? Kalau aku, maybe setelah lebaran kali ya. Biar bisa puas nontonnya. Sekian dariku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.